Faida mantan Bupati Jember menyerahkan berkas formulir pendaftaran diri sebagai bakal calon Bupati ke kantor DPC PKB Jumat Siang. Dengan membawa puluhan mobil ambulans, Faida berharap kunjungannya menunjukkan bahwa ingin masyarakat Jember lebih sehat. Iring-iringan puluhan mobil ambulans mengiringi kedatangan Faida ke kantor DPC PKB Jember di Jalan Danau Toba, kecamatan Sumber Sari Jumat Siang. Iringan mobil ambulans ini cukup menarik perhatian masyarakat Jember. Pasalnya para sopil ambulans ini juga memberikan dukungannya kepada Faida untuk kembali menjadi pemimpin di Kabupaten Jember pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Selain itu Faida menyebut jika kunjungannya ke kantor DPC PKB bersama puluhan ambulans ini merupakan sebuah ikhtikatnya untuk menunjukkan bahwa masyarakat Jember harus lebih sehat. Selanjutnya dengan menandatangani berkas penyerahan formulir pendaftaran bakal calon bupati, Faida mengaku jika pada pilkada sebelumnya ia telah memiliki riwayat hubungan baik dengan PKB. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, PKB ini adalah partai pertama yang mendorong saya dalam pilkada 2015. Termasuk sejarahnya Cahayu, Cahulung itu adalah orang yang berjasa dulu yang memohonkan izin kepada almargub ibu saya. Jadi memang ada riwayat panjang bersama PKB, namun waktu itu belum berjodoh. Nah mudah-mudahan kali ini bisa berjodoh, bisa berjuang bersama PKB. Ya ini tadi teman-teman semua ingin memberi support ketika kita ingin mengembalikan berkas ke PKB. Ini teman-teman dari sopir-sopir ambulan karena tadi juga ada evaluasi lambat bulanan. Sekaligus mereka ingin memberi dukungan dalam pilkada ini, juga ingin mensiarkan bahwa Bu Faida bersama PKB artinya Jember akan lebih sehat. Sementara Ayub Junaidi, Ketua DPC PKB Jember menyambut baik upaya Faida meramaikan bursa pencalonan bupati. Sehingga pada tahapan berikutnya, para calon yang telah mendaftar akan diuji sesuai proses yang telah ditetapkan. Faida yang mendaftar di Partai Kebangkitan Bangsa, saya mengucapkan ahlan-ahlan-ahlanjir. Semoga-moga nanti proses ini kan masih berjalan, setelah itu nanti DPUP akan mengundang. Mengundang, sekaligus juga akan ada proses uji kelayakan dan kepatutan. Setelah itu baru nanti proses-proses. Saya kira itu, jawab besok diundang di Surabaya. Jadi seluruh calon yang mendaftar di PKB akan ada ta'aruf dan silaturrohim bersama Ketua Umum DPP PKB Gus Mahi di Surabaya. Untuk Juna, Jawa Timur, dan Bali. Selain PKB, Faida juga telah menjalin komunikasi politik dengan tiga partai politik lainnya, yakni Partai Nasdem, Golkar, dan PKS. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.